Intro Pola makan dan gaya hidup menjadi salah satu pemicu tumbuhnya sel kanker dalam tubuh manusia. Penyakit yang belum ada obatnya itu bisa menyerang siapa saja tak peduli usia tua atau muda. Gerasnya penyakit kanker membuka sedikit luka lama Irgi Fahrezi. Ayahnya meninggal dunia tidak lama setelah difonis menderita kanker. Kaget, justru karena gini, saya punya cerita sebelumnya bahwa orang tua saya ini meninggal juga karena kanker. Dan saya ngeliat kan memang ayahnya Mirza ini dan ayah saya itu umurnya juga masih lebih tua kaya saya. Terus begitu tadi saya tanya ternyata juga sudah malah ketahuannya cuma dalam waktu satu bulan. Kayak saya itu dua bulan tiba-tiba meninggal. Tapi ya saya pikir itulah kanker sampai saya jadi dibilang kaget, gak terlalu kaget juga. Karena itulah kanker. Saya pernah begitu orang tua saya meninggal, saya sempat yang berani untuk one day kalau saya terkena kanker. Insya Allah saya sudah siap. Karena orang tua saya sendiri terkena kanker, kita tidak punya sejarah yang punya penyakit kanker. Jadi saya juga gak tahu ya saya meninggal karena apa gitu. Tapi one day kalau misalnya saya terkena kanker, meninggal karena kanker, mungkin insya Allah saya siap lagi. Ingatan Irgi melayang kepada almarhum ayahnya. Saat ikut mengantar almarhum Kaharudin Syah ke tempat peristiratan terakhirnya, pasalnya kepergian ayah Irgi juga disebabkan oleh penyakit yang hampir sama dengan yang diderita Kaharudin Syah. Yang paling basic-basic kan anak rokok, karena macam-macam. Tapi belakangan saya pernah tahu bahwa penyebab kanker adalah asbest. Jadi saya juga bingung. Jadi bahwa asbest yang ada di atap rumah itu ternyata itu penyebab kanker juga. Dan itu terjadi sama ibunya temen saya. Jadi memang sekarang udah agak sedikit abu-abu ya. Kanker itu datangnya dari mana? Jadi karena kadang katanya dari pola hidup, apa yang kita makan. Jadi saya juga mulai bingung. Akhirnya udah saya kembalin lagi sama atas. Selama saya insya Allah makannya benar, pola hidupnya sehat, untuk ukuran kita kembali lagi sama yang di atas. Dari yang atas mau ngasih kita kayak apa. Terima kasih telah menonton!